Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman hari ini aku berada disini dan aku akan ekspor atau aku akan mencari sungai baru yaitu di mana ya disini kan disebelah sana itu aku lihat dari sini ada sebuah kampung itu bisa terlihat ya dari sini jauh sekali ya kampungnya sana dan aku akan menuju di sana dan mungkin akan bertanya ya apakah di sana ada sungai atau tidak kalau ada bisakah kita ekspor sungai itu dan langsung aja itu ada motor oke nanti kita akan tanya ya teman-teman baik oh dia sebelah sana tuh dan mungkin langsung aja kita jalan ya teman-teman jalan untuk menuju ke sana karena ini cukup lumayan jauh ya tidak jauh lagi jalannya ini benar-benar sangat jalannya apa ya berdebu teman-teman harus menggunakan masker atau menggunakan helm agar tidak batuk ya karena musim kemarau itu banyak sekali debu ya teman-teman oke langsung aja kita buat menuju di sana tuh dan pokoknya kita akan mencari sungai di tidak tahu ini kampung apa namanya karena ini jauh sekali dari eh apa ya dari apa namanya kampung utama ya ya teman-teman ternyata nama kampungnya adalah kampung toli toli teman-teman tadi aku tanya dengan seseorang di sana dan ini aku sudah berada di sungainya sungai toli toli namanya ya teman-teman karena kampungnya namanya kampung toli toli dan ini bisa terlihat di belakang saya sungainya seperti ini dia begitu deras ya cukup tapi itu tenang dan sungai ini juga eh untuk apa ya keseharian warga di sini ya apa untuk mandi dan mencuci dan segala macam ya teman-teman dan di seberang sana itu bisa terlihat ada rumah di seberang sungainya ada pondok-pondok kebun ya kebun kelapa di bagian sana bisa terlihat ya oke dan langsung aja kita buat turun ke bawah dan seperti apa di bawah kita akan lihat ya oke dan seperti ini teman-teman bisa terlihat sungainya sangat luas tuh dan ada pengembala apa ada sapi di atas sedang meminum air sungai ini dan seperti ini teman-teman tuh banyak kulit sabun di sungai ini ya karena iya seperti yang saya katakan tadi sungai ini digunakan untuk mandi mencuci dan lain sebagainya ya teman-teman Oke dan mungkin kita akan juga eh nyoba mandi di sungai ini tuh kita akan berenang di situ itu ada kayu melintang ya kita akan turun di situ dan langsung aja kita buat eh ekspor sungainya atau kita buat berenang atau mandi ya oke dan ini eh apa ya sangat luas ya banyak sapi tuh dibelakangku juga itu ada sapi dan di sebelah sana juga ada sapi banyak sekali sapi disini teman-teman Oh ternyata ada suara motor di seberang sungai sana apa mungkin ada jalan di sebelah sana ya teman-teman tuh bisa terdengar enggak dengarkan kita akan lihat oh oh ternyata bisa temen-temen itu dia sampai disini temen-temen tuh Wow tuh sana ya Oh berarti bisa ya tembus motor sampai sini temen-temen di sana jalannya melingkar berarti aku salah dong tadi jalannya ke sini karena tadi ditunjukkan dengan ibu-ibu eh terus aja jalannya ke sini di bawah belakang rumahnya ya nanti eh di video akhir aku akan perlihatkan eh kampungnya ya jalannya ya temen-temen Oke langsung aja kita buat mandi Oh bisa tembus tuh lihat temen-temen motor menyeberang sungai ya di sana tuh bisa terlihat ya Hai bah keren nggak langsung bersih motor teman-teman karena eh di sini tuh berdebu ya seperti tadi teman-teman kalian lihat jalannya itu begitu jadi itu berdebu apabila lewat sungai ini langsung motor jadi bersih temen-temen Oke langsung aja kita buat berenang dulu ya oke hai 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 Guna hilir agar yang selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 Entah kapan kita akan telusuri lagi dan mungkin kita akan menyebrang sungai itu ya teman-teman dan melihat apakah ada sungai lagi atau tidak ya. Oke dan cukup sampai disini buat teman-teman terima kasih dan aku mau lanjutkan perjalanan lagi buat tentunya balik. Bye. Terima kasih telah menonton.